Perbutan kekuasaan oleh militer Myanmar terjadi pada Senin 1 Februari, menyusul ketegangan dengan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan pemerintahannya. Suu Kyi dan para pemimpin sipil lainnya ditahan oleh militer, pada harian sama dengan sesi parlemen, baru pertama yang akan diadakan sejak pemilihan November 2020 lalu. Kembali lagi di Acerita Channel, channel yang selalu setia dalam memberikan informasi. Dilansir dari The Thick News, Suu Kyi menjadi sosok yang sangat populer di Myanmar, meskipun reputasi internasionalnya tercoreng lantaran tindakan keras militer terhadap minoritas Rohingya pada tahun 2017. Partai Liga Demokrasi Nasional yang menaunginya menantelak dalam pemiluh tahun lalu, di mana suara yang didapatkannya lebih besar dibanding pemungutan suara tahun 2015, yang membawa mantan pemenang Nobel itu ketampu kekuasaan. Sementara militer Myanmar yang telah memerintah selama 60 tahun terakhir, menganggap pemungutan suara itu tidak beres, mereka mengklaim telah menemukan lebih dari 10 juta penipuan pemilih dan menuntut komisi pemilihan yang dikelola pemerintah, merilis daftar pemilih untuk pemeriksaan ulang. Ketegangan meningkat setelah Jenderal Militer Ming Aung Lain, Kepala Militer dan orang yang berpengaruh di Myanmar, memberikan pidato memperingatkan bahwa konstitusi negara dapat dicabut jika tidak dihormati. Pekan lalu, sejumlah tank militer juga dikerahkan di jalan-jalan pusat komersial Yangon, Ibu Kota, Naviudai, dan di tempat lain bersamaan dengan protes terhadap hasil pemilihan oleh pendukum pro-militer. Tentara telah mengumumkan keadaan darurat dan mengatakan mengambil alih kekuasaan selama 12 bulan ke depan. Min Sui, mantan jeneral yang menjalankan komando militer Yangon dan wakil presiden Myanmar saat ini, akan menjabat presiden untuk tahun depan. Dalam sebuah pernyataan di TV Mawaddi yang dikelola militer, Min Sui mengatakan kendali atas undang-undang pemerintah dan peradilan telah diserahkan kepada Min Aung Lain secara efektif mengembalikan Myanmar ke kekuasaan militer. Myanmar telah diperintah oleh rejim militer sejak merdeka dari bekas kolonial Inggris pada tahun 1948. General Newin menggulingkan pemerintahan sipil pada tahun 1962 dengan alasan tidak cukup kompeten untuk memerintah. Dia memerintah negara itu selama 26 tahun ke depan, tetapi mengundurkan diri pada tahun 1988 setelah protes besar-besaran di seluruh negeri terhadap stagnasi ekonomi dan pemerintahan otoriter. Generasi baru pemimpin militer mengambil alih komando beberapa minggu kemudian dengan alasan perlunya memulihkan hukum dan ketertiban di negara itu. Pemimpin Junta Militer Jenderal Tansui pada tahun 2011 menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah pensiunan jeneral setelah mengadopsi konstitusi negara saat ini. Konstitusi 2008 memikir peran politik kuat untuk militer memberi mereka kendali atas kementerian dalam negeri, perbatasan dan pertahanan utama. Setiap perubahan membutuhkan dukungan dari anggota parlemen militer yang menguasai seperempat kursi di parlemen di negara tersebut. Jaminan kekuatan militernya membuat konstitusi menjadi dokumen yang sangat tidak populer menurut analisis politik Kinzawiya yang berbasis di Yangol. Suki dan pemerintahnya telah mencoba untuk merubah konstitusi sejak memenang kampung milu 2015 dengan sejumlah keberhasilan. Di masa jabatan terakhirnya, Suki mengelak dari aturan yang mencegahnya mengambil alih kursi kepresidenan dengan mengambil peran de facto sebagai penasihat negara. Cela ini adalah salah satu dari beberapa yang tidak diperkirakan oleh militer. Dari sudut pandan mereka, mereka telah kehilangan kendali signifikan atas proses politik. Itulah deretan fakta tentang kudeta di Myanmar. Semoga video ini dapat memberikan kita informasi dan menambah wawasan kepada kita semua. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.